Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Nomor BP 1911.10.18 Dari kelompok 2 praktikum pemprograman komputer Jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Andalas Pada hari ini saya akan mencoba membuat video tutorial tentang cara pembuatan database dengan menggunakan Microsoft Access Dan bagaimana menghubungkan database tersebut dengan menggunakan aplikasi atau software Visual Basic Oke langsung saja kita ke tutorialnya Itu kita buka aplikasi Microsoft Access terlebih dahulu Setelah kita buka, selanjutnya kita pilih Blank Database Kemudian untuk file name ini atau kita tentukan terlebih dahulu Dimana kita ingin menyimpan database tersebut Untuk penyimpanannya kita sesuaikan dengan penyimpanan yang ada di PC kita masing-masing Kita bisa mengubah nama database kita sesuai dengan yang kita inginkan Untuk tipe data ini kita menggunakan Microsoft Access 2002 atau 2003 Karena nantinya jika kita menggunakan yang 2007 tidak akan terbaca oleh aplikasi Visual Basic Oke kita lanjut ok Kemudian kita klik create Nah ini adalah tampilan awal dari Microsoft Access Selanjutnya kita klik view Untuk tabel namanya ini kita buat dengan tabel nama yang kita inginkan Sebagai contoh disini Kemudian kita klik ok Untuk file name ini kita sesuaikan dengan data yang akan kita buat Sebagai contoh disini saya membuat Terima kasih telah menonton! Untuk data type-nya kita klik ke text Kemudian kita klik view Tunggu sebentar Nah kemudian muncul notif kita klik yes Nah kemudian kita bisa enterikan data sesuai dengan data yang akan kita buat pada database kita nantinya Untuk bagian ini akan saya skip aja Karena membuat durasi yang terlalu cukup lama untuk menginterikan data tersebut Setelah selesai kita menginterikan datanya Selanjutnya kita buat tabel kedua Yaitu pilih menu create Pilih tabel Nah kemudian kita klik view Kita simpan Tabel kita tersebut dengan sesuai nama yang kita inginkan Sebagai contoh disini Kemudian kita klik ok Bantuk file namenya Sama seperti tadi kita sesuaikan dengan database yang akan kita buat nantinya Sebagai contoh disini saya akan memakai Sebagai contoh disini saya akan memakai Sebagai contoh disini saya akan memakai kita tag menu ini terlebih dahulu, untuk nombor alat kita pilih nombor, untuk tersediaan nantinya ada tidak tersedia dan tidak tersedia untuk itu kita ganti dipedatannya ini dengan local wizard, kemudian kita pilih opsi yang kedua, next, kemudian pada menu kolom ini kita buat yang pertama itu tersedia dibawahnya itu tidak tersedia, kemudian kita klik next, kemudian finish, kemudian kita klik view kembali, kita klik yes, kemudian kita klik data ini sesuai dengan database kita untuk bagian ini akan saya cepat aja, terus saya skip, setelah selesai kita mengetrikkan datanya tadi, selanjutnya itu kita buat query, cara membuatnya itu kita pilih menu grade ini kemudian kita klik query design, kemudian kita tambahkan dari data peminjam kita add, kemudian data alat juga kita add kemudian kita klik silang, kemudian kita double klik pada masing-masing field name ini kemudian kita klik run, nah ini adalah tampilan dari query yang telah kita buat, kemudian kita siap terlebih dahulu query nya kita klik ok, nah kemudian selanjutnya itu kita membuat form, cara pembuatan form nya sama seperti query tadi, kita pilih menu create ini kemudian kita klik form, nah form ini kemudian kita siap terlebih dahulu, kita ganti namanya form, form 1 kemudian kita klik ok, selanjutnya kita klik menu view ini, kemudian design view, nah kemudian pada garis form footer ini kita tarik ke bawah kemudian kita tambahkan beberapa button disini nah yang pertama itu pada record navigation ini kita pilih go to next record, kita klik next, pada bagian tag ini kita ubah menjadi selanjutnya kemudian kita klik next, kemudian kita tambahkan lagi button, kemudian smartphone tadi kita pilih pada bagian XMV go to previous record kemudian kita klik next, text nya kita ganti dengan sebelumnya kemudian kita klik next, kemudian finish tambahkan lagi button, kita drag ke form nya, kemudian kita pilih form operation, kita klik print a form kemudian kita klik next, next, kemudian pada tabel text ini kita ganti dengan print saja kemudian kita klik next, kemudian finish selanjutnya itu kita tambahkan lagi disini nah pada bagian ini kita pilih aplikasi dan pada action nya itu click application, kita klik next pada bagian text ini kita ganti dengan tulisan ke luar kemudian kita klik next, terus finish selanjutnya itu kita tambahkan combo box disini, kita klik, kemudian kita drag di form ini kemudian kita pilih opsi yang ketiga, klik next pada ini kita pilih select file nya itu, yaitu nama alat kemudian kita next, next, terus finish disini kita bisa mengatur posisi nya agak pas untuk mengubah nama ini, kita pilih di bagian caption selanjutnya itu kita coba melihat form yang kita buat ini, bakal berjalan nah data yang kita enterikan tadi sudah masuk ke dalam form nah oke, sudah berjalan kemudian selanjutnya itu kita akan membuat makro caranya itu kita pilih menu grade kita pilih makro nah untuk bagian ini kita isihkan dengan sebelumnya kita hasilkan dulu condition nya kemudian kita isihkan data nya buat makro selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian action nya ini kita pilih msgbox di bawahnya juga pada argumennya ini kita pilih di mesec ini kita tulis pesan apa yang ditampilkan jika kita ingin menjalankan makro nantinya pada bagian ini saya akan sebagai contohnya untuk tipe data ini kita pilih informasi untuk detail ini kita sebagai contoh untuk bagian argumen yang di bawahnya juga kita buat sesama rumput di atas tapi untuk pesannya kita ubah tipe data ini kita ubah menjadi critical detailnya sama kemudian setelah selesai kita klik run jika notif ini kita klik test saja kemudian kita simpan makronya kita ok selanjutnya kita pergi ke form kemudian selanjutnya kita pilih menu view design view kemudian kita tambahkan button lagi kita gerak ke formnya kemudian kita pilih misc 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 kemudian kita pilih numberan makro klik next next selanjutnya kita next saja kemudian finish kemudian ke lihat makronya kita klik kita akan coba dulu sudah berjalan kan makronya nah makro yang kita buat tadi sudah berjalan pada aplikasi microsoft accessnya ini selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan database yang kita buat ini dengan menggunakan aplikasi visual basic sebelumnya kita save terlebih dulu database kita ini untuk menghubungkan database ini dengan aplikasi visual basic maka kita langsung saja ke aplikasi visual basic dashboard nah pada bagian project ini kita pilih standard xc kemudian kita klik open setelah aplikasi visual basicnya terbuka kita kemudian akan menambahkan beberapa label nantinya kita turut terlebih dahulu untuk formnya nah pertama-tama kita tabahkan label sesuai dengan jumlah file name pada database kita tadi pada bagian ini akan saya skip aja untuk mengingat durasinya akan terlalu lama di kasanya po satu persatu setelah selesai kita menambahkan file name label untuk membuat file name nya tadi selanjutnya kita tambahkan text box kita klik text box kita drag half form ini kita buat jumlah text box nya sesuai dengan jumlah file name tadi pada bagian ini akan saya skip aja setelah selesai kita tambahkan text box nya selanjutnya kita bisa memberi label pada form kita kita drag half form nya terlebih maaf sebenarnya itu frame pada bagian section nya ya framenya kita bisa ubah jadi contoh kemudian kita akan menambahkan beberapa button di bagian framenya ini kita akan menambahkan beberapa button di bagian 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 ini setelah selesai pada bagian toolbox ini kita klik kanan kemudian kita pilih komponen kemudian pada bagian kontrol komponen ini kita cari microsoft adu data control 6.0 kemudian kita cek kita klik ok nanti akan muncul toolbox baru kemudian kita drag ke bagian inform ini selanjutnya pada bagian ini kita klik ke kanan kemudian adu dc properties kita klik kemudian pada bagian ini diskonexion string ini kita klik build kemudian kita pilih yang microsoft z 4.0 lgdb provider ini kemudian kita klik next untuk ini kita pilih database yang telah kita buat tadi kita cari dimana kita menyimpan data lossless string kita klik event kemudian kita klik test connection setelah ada ini kita klik ok kemudian kita klik ok kembali selanjutnya kita pergi ke bagian di course source ini kemudian pada bagian command gp ini kita pilih tabel yang nomor 2 tabel kemudian pada tabel ini kita pilih yari 1 kemudian kita klik ok selanjutnya kita coba dalam confirm kemudian kita klik salah satu text box tadi pada bagian ini pada bagian properties nya ini kita ubah terlebih dahulu pada data source ini kita kita buat ada di kira tu ini kemudian pada data feed nya ini kita sesuaikan dengan feed name nya pada data kita yang di form kita lakukan untuk semua bagian text box bagian nya akan saya skip setelah selesai kita lakukan pada semua text box maka kita akan coba run project di tabel ini kita bisa lihat bahwa pada saat ini database yang kita buat tadi telah bisa dihubungkan menggunakan aplikasi visual basic selanjutnya itu kita akan memasukkan coding pada button yang ada disini kita bisa klik masuk text dulu close kemudian kita klik pada bagian masing-masing button ini untuk kita masukkan coding nya disini akan saya skip aja untuk bagian coding nya nanti saya akan perlihatkan setelah seluruhan coding-coding nya setelah selesai kita masukkan coding nya akan tampil seperti ini di daftar coding nya saya akan jelaskan masing-masing coding nya yaitu yang pertama yang ini merupakan coding untuk button add kemudian yang ini coding untuk button delete yang ini coding untuk button update yang ini coding untuk button refresh pilih yang ini coding untuk button keluar oke kita coba run kan program kita buat ini kita jalankan terlebih dahulu kita pilih refresh nah kembali hingga semula kita klik add akan muncul bagian kosong pada textbook nah kita bisa add kan datang masing-masing sini jika kita tekan button untuk keluar maka akan tampil seperti ini sepertinya saya ada sedikit salam kode kode saya perbaiki terlebih dahulu oke kode nya sudah saya perbaiki saya ada sedikit ketinggalan ganti kemudian kita coba kembali untuk run program kita berjalan program kelar tadi nah sudah menjalin pada bagian ini kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita pada bagian komnya ini kita bisa ganti nama yang di bagian propertis ini kita bisa ganti font tulisan warna dan lain-lainnya pada bagian ini nah cukup sekian cara pembuatan database menggunakan aplikasi microsoft access dan bagaimana cara menghubungkannya dengan menggunakan software visual basic mungkin saya juga baru belajar jadi anda akan dapat beberapa kesalahan untuk itu saya mohon maaf sekian tutorial yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ininya saya sudahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati